Wahai penduduk negeri ini, wahai penduduk negeri ini Hubul waton minal iman, sesungguhnya mencintai negeri itu adalah sebagian daripada iman Negara tidak bisa diakui kemerdekaannya kalau dia tidak mendapatkan pengakuan dari negara-negara luar Dan tidak punya kantor perwakilan di negara luar Ini yang belum terungkap para sejarawan di negeri ini terutama para santri Bagaimana para santri punya peran besar di luar negeri Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia Berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Mesir itu terlambat Yaitu pada bulan September tahun 1945 Kemudian para santri yang ada di Cairo saat itu Mengumpulkan para aktivis Arab yang berpusat di Cairo Masuk Perdana Menteri Mesir, Sekjen Liga Arab Mereka berkumpul di satu gedung yang namanya gedung Shubbanul Muslimin Adanya di Jalan Ramses di Cairo Di Cairo ada Shubbanul Muslimin, di Surabaya ada Shubbanul Waton Di gedung inilah dulu para negarawan Arab secara bulat membentuk Jam'iyah Ad-Difaan Istiqlal Indonesia Atau Panitia Pembela Kemerdekaan Indonesia Panitia ini kemudian mendesak Sekjen Liga Arab Untuk menjadikan masalah kemerdekaan Indonesia Sebagai salah satu materi utama sidang negara-negara Arab Yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa Makanya ketika Belanda selesai tahun 49 Didesak oleh PBB, PBB didesak oleh Liga Arab Liga Arab didesak oleh para aktivis dari Cairo ini Aktivis di Cairo ini itu merumuskannya di gedung yang namanya Shubbanul Muslimin Dalam satu kitab yang ditulis oleh Asad Shihab Yang berjudul Al-Alamah Hasim Ash'ari Wadiulabna Istiqlal Indonesia Ternyata dikatakan Mbah Hasim ini adalah salah satu Dewan Mushrif Atau penasehat dari Jam'iyah Shubbanul Muslimin Yang ada di Cairo pada saat itu Jadi peran santri ini luar biasa Bagaimana mereka membantu Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Mempertahankan kemerdekaan itu Di dalam negeri Dengan perang Dengan tetesan darah terakhir Termasuk yang dilakukan juga di luar negeri Terima kasih